Tante, tante disininya, tante suara dua ya, saya belajar lagi, saya belajar dari Mondo. Ngarainnya gimana, aport ya Mondo? Ngarainnya, gimana ya ngarainnya. Nggak cuma Mondo, yang deg-degan saya super deg-degan. Saya takut karena di usia saya yang sekarang ini, saya muncul lagi bersama anak muda yang luar biasa, terus harus nyanyiin lagunya, takut banget ngecewain Mondo. Oke, balik lagi di Sindu Scoop, episode Mondo Gaskaro dan Tante Rinja Main. Ini spesial nih, karena kita bakal banyak ngobrolin musik-musik dari pop Indonesia dari era lampau. ditemani Mondo juga, mungkin nanti bisa share juga ya Mondo ya, gimana lu mengulik musik-musik Indonesia di masa lalu. Terima kasih Tante Rin juga udah menyempatkan hadir ke kantor kami. Oke, mungkin langsung aja. Kalian berdua kan akhirnya merilis sebuah single berjudul The Dian Asmara gitu ya, Tante. Akhirnya kolaborasi yang terjadi ini menarik, karena biasanya Tante kalau musisi muda jaman sekarang nih, eranya Mondo gitu, kebanyakan collabnya sama yang lebih mudanya lagi gitu. Pastinya ya, pastinya. Pastinya yang lebih pendengar, yang lebih baru. Cuman Mondo ternyata punya pemikiran yang lain, justru back to 70s gitu. Mungkin bisa ceritanya ngomong lu, apa yang melihat hari lu keputusan lu untuk bisa berkolaborasi? Iya, sebenarnya karena emang nge-fans sih sebenarnya, pada dasarnya itu kayak dari sebenarnya dari sekian banyak kayak kalau kita ngomongin penyanyi perempuan, jazz tahun 70-an, 80-an yang keinget kan ada beberapa gitu yang keingetan. Cuman buat yang saya paling kena emang Tante Rinja main gitu. Oke. Makasih yang Mondo. Karena lagu-lagunya, lagu apa aja dinyanyiin sama Tante Rin enak. Tengar enak ya. Gitu, jadi kayaknya orang sekarang, anak sekarang harus tahu gitu, ini harta karun. Nah, seberapa besar kebutuhan musikal lu untuk melibatkan Tante Rin? Maksud gue dengan gaya vokal Tante Rin, dengan karakter musik Tante Rin gitu, seberapa besar kebutuhan lu? Maksudnya kebutuhan gimana? Musikalnya, vokal Tante untuk masuk ke lagu. Adjust it sama musiknya, Mondo gitu maksudnya. Emang lagunya sendiri kan emang diciptain untuk dinyanyiin sama Tante Rin gitu, dalam formatnya duet gitu. Jadi emang ya udah disesuaikan juga sih, kira-kira begitu ya dalam imajinasi gue gitu. Sebenernya lagunya tuh lu bikin emang buat tanterin ya, maksudnya bukan stok lagu. Bukan stok lagu yang udah ada. Maksudnya dilempar ke Tante gitu. Bukan, bukan. Jadi dalam imajinasi gue, oke ini mau bikin lagu buat tanterin, dinyanyiin, tanterin kayak begini gitu. Oke. Kira-kira kayak begitu. Nah Tante sendiri gimana Tante? Akhirnya mendapat pinangan dari musisi yang mungkin generasinya jauh di bawah Tante. Buat saya sesuatu yang luar biasa, something special aja ya buat saya di usia yang saya segini, masih ada anak muda yang luar biasa prestasinya, yang saya sebenarnya gak tau siapa Mondo. Tapi anak-anak saya, keponakan saya, tau banget siapa Mondo. Saya banyak cari tau dan anak-anak lah yang kasih referensi saya tentang Mondo. Dan akhirnya kita ketemuan, saya dengerin lagunya, saya banget gitu. Ternyata. Sampai dengerin album Raja Kelana berarti ya? Oh pasti dong, asik. Nah ini kan menarik Tante, musik dari Tante era 70-an yang akhirnya di era sekarang, 2019. Itu lazim lagi lah gitu. Maksudnya banyak yang mendengarkan kembali. Nah Tante sempat berpikir lah kayak, oh ternyata lagu yang seperti ini, Ramah mungkin dulu lebih dikenal sebagai Bosa misalkan gitu. Sekarang banyak lagi yang membawakan musik seperti itu. Maksudnya? Tante kayak akhirnya kepikiran sih, kalau sebenarnya semua itu kayak berputar gitu. Oh iya, pastinya. Sama aja tren pakaian ya, musik kan seperti itu juga. Tapi disini Mondo warna lagunya ada sedikit berbeda temponya, kekinian tetapi tetap ada warnanya Mondo. Gak bisa dibuang, saya hanya baru mendengar beberapa bulan tapi saya tahu stylenya Mondo banget. Ada di Dian Asmara, gak bisa dibuang. Nah dari judul sendiri Mondo, Dian Asmara ini mengingatkan salah satu hitnya Tante menggunakan kata-kata Asmara. Nah itu kayak juga agak-agak kayak, oh ini untuk mengingatkan kembali gitu gak sih? Iya sebenarnya ya, karena ya itu tadi gue bilang gue nganggep Tante Rinja main, terus rilisan-rilisannya. Terus ya, apa ya, ya kiprahnya, apa maksudnya Tante Rin sama temen-temennya di tahun 70-80-an tuh. Buat gue kayak, ini harta karun musik Indonesia gitu ya, dalam ranah musik yang lebih jessy gitu ya. Jadi lagu ini sendiri kayak tribute untuk sebuah apresiasi atau kayak selebrasi untuk itu sebenarnya. Makanya kenapa ngambilnya Dian Asmara. Dian itu kan api juga gitu, jadi kira-kira sih kayak gitu. Oke, nah lu gimana sebagai musisi yang besar di era sekarang gitu, lu melihat kondisi musik pop Indonesia di eranya Tante Rinja main? Mungkin dari keberagaman lagunya atau mungkin dari style karakternya lagu-lagu di era itu, lu ngeliatnya seperti apa? Di jaman dulu itu gitu ya? Di aranya Tante Rin. Kalau gue sendiri sih ngeliat beda ya, kalau lu ngomongin keragaman, jaman sekarang jauh lebih beragam gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin otentik gitu ya, otentisitas tuh jaman dulu jauh lebih otentis. Karena setiap musisi ataupun pendengarnya, dia punya waktu untuk bergulat sama materi yang dia denger gitu, yang dia pelajarin. Jadi waktunya lama lu dengerin satu album jam tahun 70-an, bisa berbulan-bulan. Habis itu intisarinya dapat masuk ke jiwa lu. Akhirnya ketika lu berkarya, itu keluarnya otentik gitu. Kayak itu menurut gue gitu. Nah kalau Tante ngeliat gimana Tante, industri musik pada waktu itu gitu, mungkin capture secara besarnya gitu. Picture-nya gitu, era 70-an dengan era sekarang. Oke, pada saat saya muncul di dunia musik gitu ya. Pada saat itu eranya lagu-lagu manisnya Rinto. Oke. Sangat luar biasa, booming ya. Kemudian muncul Api Asmara yang warnanya beda, total beda. Beda lazim buat era itu ya. Akhirnya pada saat itu Api Asmara sangat meledak ya pada waktu itu. Buat saya juga sesuatu yang luar biasa, bisa bergabung dengan Jack Losmana. Oke. Kadang kalau dengan musik yang sekarang, aduh luar biasa anak muda sekarang bermusiknya hebat gitu. Banyak warna di situ ya. Mau fusion, mau apa aja ada deh. Mereka jago-jago. Saya juga senang, bangga. Haru juga bisa ketemu Mondo. Bisa berkolaborasi. Diajak oleh Mondo ya. Saya diajak. Aduh, gimana gitu ya Mondo ya. Haru sama bangga gitu ya, bisa kolaborasi dengan. Lagi buan dong. Iya makanya kan, ini menarik juga ya. Tante Rin itu dulu mengharap album bareng Jack Losmana gitu ya. Tante sebenarnya juga dari dulu bertemu dengan musisi-musisi nomor satu di Indonesia lah bisa dibilang. Nah akhirnya Mondo juga mendapat kehormatan bisa bekerjasama dengan Tante dan dia. Ini adalah sebuah, kalau yang gue perhatikan kolaborasi adalah transfer, ya bisa dibilang transfer energi, transfer pengalaman juga. Yang akhirnya menarik lagi ke belakang bahwa musik pop Indonesia sebenarnya punya jejak yang sangat panjang gitu. Iya, iya. 70-an itu ya. Dan apa yang terjadi Tante pada era itu, kalau saya kemarin sempat interview Om Benny Likmahwa gitu. Jadi, jazz itu sebenarnya di era 60-an, 70-an itu jadi sesuatu yang cukup trendy ya Tante di kalangan, atau justru sebaliknya kalau menurut Tante di kalangan penikmat musik? Enggak, betul kalau menurut Bung Benny ya pada saat itu, disitu jazz kayaknya lagi naik. Entah gimana Jack Losmana ada, Irang Maulana ada, Siopi Item Kombo juga ada. Jadi, kita dulu sering manggungnya di tim ya, Taman Ismail Marzuki seringnya disitu. Dan itu rame aja, tapi terus agak-agak sedikit mengendor gitu. Tapi ternyata di tahun 80-an itu bangkit lagi banyak kafe yang ada khusus jazz, Indra Lesmana punya kafe khusus jazz gitu. Jadi, dan kesini anak-anak muda sekarang, musisi sekarang juga sudah banyak yang beraliran. Ada yang menarik gak Tante, bekerja sama, dulu Tante bekerja sama dengan Jack Losmana, atau musisi-musisi top pada era itu. Kemudian, bekerja sama dengan Mondo gitu. Ada sesuatu yang menarik dari karakter musisi jaman sekarang dibanding jaman dulu misalkan? Kalau dengan Jack Losmana dulu, saya banyak dibimbing karena dia senior gitu ya. Terus dengan lagu juga, Rin ada, lagu ini sebenarnya sudah pernah dinyanyikan oleh Margie Seegers. Api Asmara, tapi mungkin faktor lag aja ya, saya dengan Om Jack Losmana lagu itu diangkat lagi, ternyata meledak pada saat itu. Saya diajak Rin dengerin lagu ini, terus kita pilih lagu sama-sama gitu. Kalau bedanya dengan Mondo kan, Mondo menciptakan sesuatu yang spesial untuk saya nyanyiin lagi, terus asik banget kerjasamanya. Ya kita sering mengisi lah, gitu ya. Seperti waktu rekaman, saya udah belajar lagunya udah jadi, tapi pada saat rekaman, Tante disininya, Tante suara dua ya, kok saya belajar lagi, saya belajar dari Mondo. Ngarahinnya gimana, aportnya Mondo ngarahin. Ngarahinnya, ngarahinnya, gimana ya ngarahinnya. Nggak cuma Mondo, yang deg-degan saya super deg-degan, saya takut karena di usia saya yang sekarang ini, saya muncul lagi bersama anak muda yang luar biasa, terus harus nyanyiin lagunya, takut banget ngecewain Mondo, gitu. Tapi juga, apa, ya kaget juga gitu kan, maksudnya gue ngasih lagu yang benar-benar baru, terus nggak nyampe seminggu ya Tante ya, kira-kira lebih seminggu. Itu pas nyampe studio udah hafal dan udah, maksudnya secara nadanya tuh udah nempel gitu. Justru itu, begitu nyampe studio, Tante ini kayaknya nada ini dulu. Kita disini harus, Tante berubah, ya aduh, agak kering-keringin juga ya, takut ngecewain, itu aja sih prinsipnya. Berapa rekaman itu? Bentarnya 2 jam ya, 2 jam. Selesai. Nah, sempat manggung juga ya akhirnya kan ya, sempat di synchronized festival, terus kayak Tante gimana ngeliat crowd, akhirnya mungkin itu kan sesuatu yang berbeda ya kan. Maksudnya Tante selama ini mungkin kalau off air atau ini, banyak penonton yang segenerasi atau di bawahnya sendiri. Cuman ini kemarin tuh kan teenager lah bisa dibilang. Betul, betul. Biasanya saya di, benar yang Mas Hindu bilang, audiensnya saya atau di bawah saya masih lah ya 20 tahun. Tapi dengan Mondo, udah punya fans sendiri ya, disitu dok-dokan lagi gitu ya. Tapi ternyata bisa diterima oleh fansnya Mondo. Mungkin sudah didengarkan dulu ya Mondo ya, Dian Asmara-nya ya. Nah, lo sendiri waktu nulis itu berapa lama, Dian Asmara? Sebenarnya nggak lama sih, mungkin kalau total sama produksi kira-kira sebulan lebih ya. Sebulan lebih, sebulan 10 hari lah. Nulisnya mungkin semingguan. Waktu menulis itu ada nggak sih kayak lo lebih berusaha untuk lebih intim dengan Tante Rine? Misalkan pengenalan ya atau kayak, maksud gue lo akhirnya menghasilkan lagu yang juga lo bener-bener mencoba menyerap karakter Tante Rine untuk bisa lo tuangkan ke... Iya kan sebenarnya kan kita udah berapa kali ketemuan ya sebelum itu. Kita ketemuan ya ngobrol-ngobrol, Tante Rine cerita-cerita tentang gimana proses rekaman dulu. Tentang Yopit, Om Yopitem tentang Om Jack Lesmana segala macem gitu. Terus ya akhirnya mulai, abis itu yang gue lakukan gue denger-denger lagi lagu-lagu lamanya Tante Rine si album-albumnya gitu. Beberapa kayak, ya dengerin supaya lebih apa ya, lebih, oh tau karakternya, terutama kayak range vokalnya dimana gitu. Abis itu udah, tutup yaudah. Si nanti tiba-tiba kan keluar sendiri tuh. Iya maksudnya lo supaya nggak terlalu terpenganu sama karya-karya Tante Rine dulu, biar lo autentisitas lo sendiri gitu ya. Iya baru, abis itu mungkin keluar sendiri tuh biasanya. Nah gue yang menarik bagi gue adalah, gimana Tante Rine itu tadi sempat saya singgung juga gitu. Besar di era 70-an kemudian istilahnya kembali lagi mencicipi industri musik di era sekarang gitu. Tante melihat ada banyak banget kan hal yang berbeda gitu, dari proses apa, cara kita menikmati musik, dari cara kita tadi kita sempat ngobrol ngefans sama idola, gimana Tante? Gimana ya kalau, mungkin kalau seperti modul cerita tadi musiknya eranya 70, Jack Lesmana itu ada warnanya sendiri, terus grup yang lain juga punya warna sendiri. Terus kalau berjalan ke sini kan, seperti Mondo banyak sambal musik-musiknya Mondo ya, saya ngeliatnya sih ya oke aja, saya mengikuti aja. Kalaupun off air saya juga membawakan lagu-lagu yang di era, ada beberapa yang saya ambil untuk, kalau saya ada acara jazz di, seperti perambanan jazz atau apa, saya bawakan juga. Tapi Tante masih mengonsumsi musik hari ini gak, misalkan mendengarkan apa yang kira-kira anak-anak sekarang dengarkan mungkin? Oh saya referensinya banyak dari anak-anak mama harus denger ini, gitu dia tau mamanya gak bisa melepaskan dunia itu gitu ya. Ada yang tante notice gak, kayak aduh ini bagus nih, penyanyi muda bagus atau tante senang lagunya gitu. Oh seperti, siapa yang trio sama Isyana cowok? Di Aceh? Bukan, bukan, bukan. Trio sama? Iya, Ren di Pandugo suka. Oke. Jadi banyak lah, banyak lagi kalau disebutin panjang juga. Gak apa-apa. Afgan banyak, terus kalau yang cewek, siapa Yura ya? Yura. Oke banget, terus Mita, saya suka banget suaranya Mita. Oke, nah saya gak kebayang sih gimana era-era tante di tahun 70-an ketika api asmara meledak gitu, tante begitu. Karena generasi saya jujur tidak mengalami, praktis tidak mengalami hal itu jauh, 40 tahun di atas saya, 40 tahun di atas saya. Gimana tante mungkin bisa di, kembali diceritakan kayak gimana sih momen-momen ketika album itu meledak? Nah, apa yang, tante masih umur? Saya di 19 tahun, eh 20 tahun, sorry 20 tahun. Gimana situasinya pada saat itu? Seperti yang saya bilang, pada saat itu kan eranya rinto. Rinto? Lagu-lagu manis gitu. Terus itu meledak banget buat saya, saya juga kaget kok bisa seperti itu gitu. Sampai, ya sampai gimana ya, ada rasa bangga juga bisa bersama Jack Losmana. Dengan musisi-musisi yang hebat di situ. Sempat langsung tour atau? Oh iya, banyak kita. Ke Surabaya, Bandung. Kan dulu Bandung tempatnya jazz ya, sampai sekarang juga sih. Semarang, Surabaya. Masih. Ini ya tante, rumah dibanjiri dengan surat. Ah, bener banget, zaman surat, zaman surat. Kalau Monde mungkin DM ya, Monde. Kalau tanterin surat. Surat, betul banget, betul banget. Berapa ribuan tentu? Enggak juga lah. Apa dibacain tuh Tante? Baca, baca. Ada yang dibalas? Sempat ngebalas juga, karena merasa mereka meluangkan waktu untuk menulis itu kan harus saya hargai dong ya. Jadi harus saya balas gitu. Ini yang mungkin buat generasi gue gitu ya, Monde buat sekarang penik musik agak sedikit gak relevan ya, ngebayangin effort nulis, masukin ke amplop, nyari perangkuk. Perangkuk, bener. Terus ya, dekan nungguin tiap hari. Bener, bener. Request-nya kan paling kan gitu Tante ya, minta tanda tangan. Betul, minta foto dikirim. Ini yang jadi siap, stok di rumah ada. Foto buat dikirimin ya. Betul. Kalau sekarang tinggal lo googling ini Monde. Iya. Keluar ya, foto-foto. Tinggal di-download. Merupakan satu kebanggaan juga kan ya, mereka meluangkan waktu untuk kita, kenapa harus kita diemin, harus kita balas juga lah. Balas juga ya, tentu menjaga kedekatan juga. Iya, betul. Itu lu sendiri gimana-mahal, lu ngeliat eranya Tante Rin, itu musik Indonesia tuh di fase yang seperti apa sih? Terutama di mungkin musik populernya ya gitu. Iya, kalau menurut gue pribadi gitu ya sih, sebenarnya kata, seperti kata Tante Rin gitu. Itu kan era-era, apa ya, awal Orde Baru sebenarnya. Awal Orde Baru, dimana kalau tahun 60-an kita ngeliat musik lebih cenderung diarahkan oleh, apa? Pemerintah. Ya, oleh pemerintah gitu ya, harus bawain lagu daerah atau segala macemnya yang pada dasarnya bagus juga karena ada kreatifitasnya tersendiri gitu kan. Nah, ketika mulai masuk Orde Baru kan otomatis bebas gitu. Tapi yang muncul pada akhirnya juga sebenarnya ada semacam kehilangan jati diri, ya kan jati diri apa ya, kesenian kita gitu dan budaya pop kita gitu. Nah, akhirnya muncullah yang kata Tante Rin lagu-lagu Cengeng gitu. Kalau kata Om Yoki dulu, seribu tiga gitu, musik seribu tiga gitu, seribu dapet tiga album gitu kan. Nah, ya cuman ya salah satu upaya dari musisi-musisi seperti om, seperti almarhum Jack Lesmana, terus mungkin juga Om Yoki gitu. Ya, itu kan adalah bagaimana kita bisa apa ya, ngangkat harkat musik-musik pop atau ya, budaya pop Indonesia lagi gitu loh di industri-nya gitu sih. Kalau itu menurut gue pribadi. Nah, lu sendiri merasa terkoneksi gak sih dengan musik-musik era 70-an itu sendiri mungkin? Kayak, ya banyak notasi atau melodi-melodi yang menurut lu memang berkarakter gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngobrol sekarang, ya lucunya ya gitu, kayak banyak anak-anak muda yang terpukau dengan city pop dari Jepang tahun 80-an misalkan. Tapi ternyata kita tuh sebenarnya punya banyak banget lagu-lagu atau musik-musik di 70-an yang sebenarnya enak-enak juga gitu. Yang bisa juga masih relevan lah gitu untuk kembali didengarkan sekarang gitu. Menurut lu gimana? Iya, iya sebenarnya itu dia karena kebanyakan dalam perjalanan musik Indonesia gitu ya, kita selalu terputus tuh setiap era, kita terputus. Terputus lagi jadi ketika, apa ya kayak gak ada konektivitas sejarah gitu akhirnya musik yang dihasilkan kebanyakan dari ulang lagi, dari ulang lagi. Ngerti gak maksud gue? Iya, iya. Hampir sama misalkan ya, tapi gue gak tau, oh dulu ada itu ya gitu, gak punya kesadaran itu, itu yang beda. Dan juga ya kalau kita ngomongin city pop dari Jepang, ya di sini juga udah ada bener kata lo gitu. Kan city pop pada dasarnya adalah musik pop yang banyak pengaruh dari jazznya gitu ya. Dari jazznya. Nah kalau di Jepang sendiri, itu pengaruh juga dari musik jazz, jazz, kebanyakan Brazilian gitu ya. Terus sama musik EOR Amerika, karena orang Jepang tuh ngefans banget sama musik Amerika sebenarnya, musik rock Amerika. Jadinya seperti itu, Indonesia juga kan punya jatuh cinta tersendiri sama musik Brazil gitu. Yang akhirnya jadi musik city pop versi Indonesia nih gitu loh. Yang dimana tahun 70-an ya Tantai EOR Amerika, musik dari Brazil sebenarnya secara gak langsung mau mengaruhi juga di industri kita ya? Iya, itu Bosanova-nya. Tapi kan ada juga di era apa ya, Badai Band ya. Badai Band ya. Nah itu kan juga dulu sempet menguat juga tuh eranya. Banyak banget yang menciptakan lagu, apa Badai ya itu ya, kayak karya Badai. Iya, karya-karya. Tapi ya ada yang nge-hits, ada yang gak. Tapi karena kalau misalnya kayak dengerin musisi jaman sekarang gitu, mungkin yang popnya. Kan sekarang pop jazz itu kan lebih umum ya maksudnya. Bukan sebagai sesuatu lagi yang baru gitu. Tantai juga kayak kadang kepikirannya sih, aduh ini kayak jaman aku dulu nih. Atau kayak ini sebenarnya spiritnya sama seperti jaman itu gitu. Dengar aja lagunya Mondo. Aku udah, aduh ini sih aku kok jadi inget zamannya sama Jack Losmana gitu. Tapi ya bedalah kekiniannya Mondo, tapi dia tetep ada warnanya. Tapi ada juga warnanya musik di era tujuh puluhan tadi yang seperti Mondo Bila. Gimana Mon? Akhirnya dari Tanserin langsung mengapresiasi. Ini bakal lu masukin album atau rencananya? Semoga. Semoga. Amin, amin ya. Amin. Kan jadi legacy yang bakal terkena ya kalau kolaborasi yang lintas. Betul. Betul, betul. Iya sih sebenarnya ya legacy itu. Kalau lu ngomongin jaman dulu tuh orang create satu karya itu dengan sungguh-sungguh gitu. Ya maksudnya barometernya apa? Mereka dulu ngeluarin album. Album tuh kan apa ya kalau untuk si pemusik yang bekerja memproduksinya, apa ya punya all out gitu loh. Lu ngerjainnya all out, konsepnya all out, dipikirin bener-bener proses-proses. Pengerjainnya juga butuh stamina yang lebih panjang sehingga hasilnya memang kayak oh ini satu legacy yang sah nih. Bisa nih digantung di tembok gue gitu kan. Dan untuk pendengar musiknya juga begitu apresiasinya pasti kan. Oh ngedengerin satu album, jadi ada kayak oh ini lagu ini sama lagu ini mungkin gue lebih suka lagu yang ini. Jadi ada compression-nya, ada interaksi lebih sama satu karya musik gitu. Dan ya itu sebenarnya yang sekarang gak terlalu ada gitu. Yang jauh perbedaannya sama dulu. Dari respons penggemar lu sendiri gimana tuh melihat kolaborasi ini? Apakah udah banyak juga yang akhirnya nanya atau mungkin jadi bercerita ngulik lagi? Iya iya sebenarnya kayak banyak juga yang banyak ini akan jadi album gak atau kayak gitu banyak juga. Terus juga pastinya yang banyak juga wah Tante Rin jamain penyanyi favorit gue. Wah ternyata suaranya masih warm gitu. Ada juga yang komen kayak gitu. Karena kalau aku perhatiin ini Tante Simondo tahun ini kerjasama sama Tante Rin selain itu merilis juga Apatis yang dari era yang sebenarnya juga gak jauh beda gitu ya. Iya iya. Ini kayak nuansanya nih Mondo klasik banget gitu. Nah itu lu sendiri sempet mikir gak Simon kayak ini gimana nih nanti soal gimana penggemar lu sendiri menanggapi itu? Atau kayak lu ah yaudah cuek aja toh emang ini gold yang harus di lu reserve juga gitu lah ya. Sebenarnya sih pada dasarnya gue gak terlalu peduli gitu ya. Kalau berkarya mau wah kalau musik tuh kan buat gue lintas apa ya. Karena begini musik yang gue dengerin itu semua musik. Gue dengerin musik yang selama itu rekamannya ada pasti gue dengerin gitu. Sampai yang gak pilih-pilih ya. Gak pilih. Maksudnya pilih-pilih juga Tante. Gak cuman maksudnya gak berdasarkan era gitu. Gak berdasarkan era. Gak berdasarkan time frame-nya gitu ya. Iya oh gue cuman dengerin tujuh puan enggak juga gitu. Jadi ketika gue mengeluarkan mencoba berekspresi yang gue keluarin ya yang mana gue suka aja gitu. Yang mana emang lagi kepikiran oh Apatis bagus cocok untuk filmnya Mas Garin waktu itu. Yaudah sikat gitu kan. Terus misalkan ya Tante Rin jamain ini penyanyi idola gitu. Kalau akan sangat apa ya akan jadi pengalaman yang sangat berharga buat gue pribadi. Bisa berkolaborasi sama Tante Rin. Yaudah jalanin aja gitu. Pernah kepikiran gak sih pun kayak mungkin membuat satu album mungkin atau satu konsep kolaborasi yang akhirnya lu nge-grab lagi apa-apa yang besar di era tujuh puluhan gitu depannya. Belum pernah kepikiran sih. Kayaknya bakal menarik juga sih Tante karena kan itu tadi kalau yang tadi lu bilang kalau di kita selalu terputus gitu ya maksudnya ya itu memang ada benarnya sih. Walaupun kalau diterjemahkan agak sedikit sulit yang mana tapi gue tau maksudnya gimana kita start lagi dari nol. Dari nol dalam artian literasi orang-orang itu ternyata gak seberkesinambungan gitu Tante. Apalagi di generasi saya gitu ya untuk yang jarang sekali yang bener-bener mau ngulik sampai ke 40 tahun yang lalu gitu. Dan dengan adanya kolaborasi seperti ini kan itu membuka satu apa ya satu jendela yang baru lagi gitu kalau sebenarnya tadi jejaknya panjang gitu. Dan ya thanks to lu juga gitu akhirnya bisa mengangkat sesuatu yang gold juga dari era tujuh puluhan gitu. Iya supaya generasi muda, musisi muda ya mengerti dan tau bahwasannya yang senior masih ada, masih bisa berkarya, masih bisa bernyanyi baik, itu aja. Nah Tante, kalau jaman itu rekaman tuh kayak gimana sih Tante? Kalau dengan Om Jack dulu cuma dua track ya istilahnya ya. Studionya sangat-sangat sederhana tapi menghasilkan karya yang besar gitu ya. Itu dengan Jack Lesmana ada lima album gitu. Hirama Records ya? Bukan, Hidayat. Kemudian dengan Yopi Hitam. Yopi Hitam kita di Triangkasa Studio itu pertama kali satu-satunya di Indonesia pada saat itu yang ada 17 track ya waktu itu, 16 track ya. 16 track ya. Dan itu saya yang pakai sama Yopi pertama, kemudian Mas Guru. Oh gitu, jadi sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kayak bayangin cuma dua track kalau salah, kalau apa. Bisa ngebayangin kan, seru-seru studionya masih. Terus jauh-jauh ya pasti Tante? Iya, betul. Iya benernya nggak terpusat di. Terus yang kalau yang api asmara super sederhana, ini yang pakai apa sih ya kalau untuk telur tuh. Nah itu peredamnya, peredamnya, nah karton telur itu ya. Nah itu, bisa kebayang nggak? Terus gimana Tante? Yang mudah harus tahu ya. Di arah ini gimana Tante dulu? Mulangin berapa kali atau? Kita sih latihan, banyak latihan supaya mengurangi pengulangan-pengulangan itu gitu. Live berarti ya kalau dua track gitu ya? Nggak bisa, bisa juga di satu track dipakai untuk vokal. Si, satu track vokal. Terus kemarin sama Mondo, gimana pengalamannya? Canggih lah sekarang ya. Dengan studio yang seperti itu, udah jalan. Hebat. Mond, ngomongin soal karya-karya lo nih. Kira-kira mungkin kapan lagi? Apa rilis? Sebenarnya sih ada keinginan gitu untuk mulai produksi album akhir tahun gitu. Mulai nyicil sih, itu aja sih. Oke. Jadi 2020 bisa ada sesuatu lagi gitu. Kalau Tante mungkin ada proyek dalam waktu dekat? Sementara belum, sementara belum. Sebetulnya ada, udah ada juga yang mengajak, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Saya bilang, saya nggak mau buru-buru, saya mau Dian Asmara Jalan Bagus. Jadi, apa ya, menyambungkan waktu untuk Dian Asmara nih ya Tante. Betul. Nah, Tante ngomongin soal musik di era itu, dulu kan tahun 70-an, 60-an itu kan kondisi politik di Indonesia kan, saya nggak kebayang sih. Maksudnya, saya mencoba menerka-nerka gitu Tante yang terjadi ketika tahun 60-an terjadi kasus G30 SPKI, terus banyak sekali musisi yang kena. Nah, apakah di tahun 70-an itu, rasa-rasa was-was dalam bermusik itu masih ada nggak sih Tante? Kayaknya nggak deh. Udah nggak ada ya? Di era saya aman-aman aja ya, fine-fine aja kita banyak acara-acara jazz, apa off-air. Maksudnya nggak ada rasa ketakutan. Rasa khawatir nggak? Membuat lagu yang sedikit mungkin kritik. Oh, gitu ya. Nggak sih. Tapi mungkin, kalau saya beberapa kali juga ikut mengisi acaranya Lomba Ciptanya Prambors. Oke. Nah, itu kan ada juga yang... LCLR ya? LCLR, Cipta Lagu Remaja. Mungkin di situ kan ada beberapa yang penciptanya yang kritik lah ya istilahnya ya. Saya nggak tahu persis ya, tapi so far sih itu... Oh, lebih selektif ya? Maksudnya dalam memilih lagunya gitu ya, di Lomba itu? Di Lomba itu ada juga yang menang, menang lagu itu isinya sedikit berbau kritik ya, tapi jalan aja sih. Sebenernya Patis kan juga... Sebenernya... Ada ya, ada ya. Sebenernya LCLR kan ya? LCLR, cuman kan mungkin tersirat gitu ya, jadi nggak terlalu bermasalah gitu. Ya, liriknya bagus ya. Kayak lagu-lagunya Om Yoki, proyeknya kayak Jurang Pemisah atau apa gitu ya, mungkin. Iya, iya, iya. Seperti itu ya. Apa, nggak terlalu implisit ya. Iya, nggak terlalu implisit. Eranya belum sampai situ soalnya. Kayak sebenernya Guru Gypsy kan juga itu... Iya, benar. Itu juga sangat kritis, cuman kan pakai bahasa Bali ya. Iya, ini nggak terlalu... Nggak banyak orang gitu ya. Nggak banyak. Bahasa itu gimana tuh? Festival apa segala macem? Udah banyak atau? Festival banyak. Saya salah satunya kenapa bisa bergabung dengan Jack Lesmana. Saya waktu itu finalis festival... Bukan popsing ada istilahnya. Festival lagu. Saya sebagai salah satu finalis Jakarta, kemudian nasional saya finalis juga. Di situ jurinya Jack Lesmana dan istrinya. Tahun berapa? Tahun 76. Tahun 76. Jadi Tante usia waktu itu sekitar... Sekitar... Iya, 19 tahun, 20 tahun ya. Itu pada masa itu gimana Tante? Kan profesi sebagai musis itu kan juga di Indonesia kan sebenarnya... Ya, bisa dibilang. Kayak sekarang ya gitu ya. Kayak kalau zaman dulu kayaknya orang tua tuh was-was kalau anaknya jadi penyanyi gitu-gitu segala macem. Tante juga sempat ngalamin atau? Nggak sih kalau orang tua saya... Kebetulan kakak-kak saya juga dulu di musik ya. Kebetulan saya ngantor, jadi bisa berjalan seiring lah. Oh gitu, jadi? Harir saya dengan nyanyi sambil kerja ya. Sampai akhirnya memutuskan full dinyanyi atau sempat? Dua-duanya jalan bagus. Sampai pensiun ya. Sampai pensiun ya. Gimana caranya Tante? Karena pegawai negeri kan waktunya nggak terlalu kayak swasta ya pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Jadi saya mana... Sekarang mungkin PNS lebih... Strik lah waktunya kan. Jadi pada saat itu enaklah saya tetap bisa bernyanyi. Di mana Tante? Saya di... Kalau sekarang kementerian pekerjaan umum. Terakhir masa sebelum... Sekarang... Sudah pensiun. Sudah pensiun ya? Maksudnya terakhir dinas di situ ya? Berarti ini ya Tante ya. Karena di lingkungan PNS terus punya terkenal sebagai penyanyi. Pasti seringnya disuruh nyanyi terus kayak kebayang nggak sih? Pasti, pasti. Mau temen kantor nodong nyanyi terus. Pasti. Jangan ditanya deh kalau soal itu ya pasti. Mau nggak mau ya Tante? Iya. Terus gimana kalau waktu tur atau segala macem? Ijin. Ini menarik sih soal gimana Tante kerja sebagai PNS. Maksudnya dalam kultur birokrasi gitu. Di satu sisi punya jiwa seni gitu. Gimana mengkompromi keduanya? Mencari waktu yang tepat. Nggak juga harus sih waktu kerja. Beneran. Jadi kalau latihan... Oke saya kasih latihan. Saya di sore deh. Atau di malam. Jadi saya selalu ngambil waktu itu. Supaya nggak... ...mengganggu waktu kerja juga. Nah kalau... Nanti catatannya nggak bagus kan? Di PUPR Tante sebagai apa? Saya terakhir di bagian perencanaan. Tapi saya di proyek. Mungkin kalau dulu tahu... ...Balai Besar Ciliwung Cisadani. Saya di situ. Ini menariknya kayak dari penyanyi objes gitu ya. Sampai akhirnya Tante. Kantoran ya kantoran. Ngerti proyek-proyek juga gitu ya. Dulu sama buat saya, saya mau ditarik. Kamu di ini ya... ...di konsultan... ...konsultan Perancis. Nggak Pak, saya di sini aja. Karena saya masih mau nyanyi. Kalau di situ, jaman dulu ya... ...pulangnya jam 5 sore. Oh nggak deh. Kalau dulu masih pulang jam 3, jam 4 kan. Masih bisa atur waktu. Beda banget mau merasa kayak hal-hal kayak gitu... ...mungkin diterapin di era sekarang... ...kayak agak susah. Agak susah. Agak susah ya. Susah. Punya dua job yang berbeda gitu. Karena dari perjalanannya aja udah macet. Kebetulan bos-bos saya... ...sangat mengerti gitu tau. Kalau saya ngisi jahf aja... ...satu-satu ada di salah satu media... ...ya gunting. Gunting bawa ke kantor. Ini nih. Oh bukti. Kamu nyanyi di sini ya, saya bangga. Udah gitu aja. Nah Mon. Apa pengalaman menarik yang lo dapet... ...bekerja sama dengan musisi dari generasi... ...di atas lo jauh? Apa ya? Pengalaman menarik lebih ke ini sih. Pertama kan ya dekan-dekan gitu ya. Nggak nyangka sih sebenernya bisa. Lo bayangin nggak sih? Kan kalau lo dengerin album-album Metanterin... ...ada Api Asmara, ada lagunya... ...Nin Lesmana, apa jadinya? Luka. Luka, segala macem. Itu lagu-lagu yang masterpiece ya. Secara songwritingnya udah masterpiece. Terus nyanyiin sama suara tanterin. Terus kebayang. Terus nih gue nulis lagu. Terus suaranya sama sama yang nyanyiin... ...lagu-lagunya Nin Lesmana. Bayang nggak? Itu sih kayak satu pengalaman apa ya? Wih magic, magic banget ya? Ternyata maksud-maksudnya kayak... ...oke musik berarti itu sangat luas dan sangat... ...kalo dibilang musik universal... ...lintas generasi, lintas genre gitu ya. Lintas bahasa. Itu adalah salah satu bukti itu menurut gue pribadi. Siapa yang pertama kali ngontak? Sara. Jadi gini... ...Sara tuh istri gue dan manajer gue juga... ...anaknya tanterin, Astari... ...itu satu alam mater sama Sara. Kita bagaimana berhubungan terus... ...eh ternyata... ...apa mau ngajak tanterin ketemuan. Jadi waktu itu sebenarnya ide pertamanya adalah... ...mungkin nggak ya kalo tanterin kita ajak kolaborasi... ...di sinkronasi. Jadi kolaborasi panggung dulu. Untuk bawain lagu-lagu lama ya tanter. Setelah pas ketemuan... ...kita ngobrol-ngobrol... ...cocok. Akhirnya kayak... ...terpikir bahwa... ...kalo membawakan lagu yang baru... ...maksudnya kita rekaman lagu baru... ...terus dibawain disinkronis. Seru juga gitu. Dari situ sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kolaborasi juga... ...nggak terlalu rencanakan banget awalnya ya. Ya iya. Mengalir ketika... ...kolaborasi... ...dan akhirnya... ...lanjut malah jadi single gitu ya. ...kamanya memperlakukan sebuah lagu gitu. Ada nggak hal-hal seperti itu yang... ...iya tanterin kayak... ...sangat berhati-hati dalam... ...menginterpretasikan lagunya kayak gitu. Ini nanti takut mengecewakan gitu. Belajari betul lah tanter ya. Aduh every single minute deh di rumah... ...itu terus itu terus dikedangkan. Terus ya pas rekaman... ...udah-udah hatam secara lagunya udah hatam. Cuman masih kayak... ...ini bener nggak Mondo gitu. Masih apa ya kayak... ...takut mengecewakan gitu. Mungkin salah interpretasinya kalau. Tapi saya bilang kayak... ...udah Tante itu justru lepasin aja malah. Justru yang kayak... ...oh salah itu jadi enak gitu. Kan sebenarnya tanterin gitu. Kadang-kadang ini adanya nggak kesitu. Eh tiba-tiba jadi kesitu. Itu yang kayak ngagetin-ngagetinnya itu tuh. Tante kenapa ini Tante... ...ada perasaan-perasaan takut mengecewakan. Karena Tante kan sebelumnya digodoh... ...sering bekerja sama dengan... ...pengar di musisi besar gitu. Yang saya heran... ...kenapa saya siang di fans... ...Mondo kenapa nge-fans banget gitu sama saya. Banyak kan ya penyanyi-penyanyi. Tapi sekali lagi terima kasih. Nah itu tadi. Saya harus benar-benar... ...membawakan lagunya Mondo... ...secara benar. Tidak mengecewakan Mondo. Jadi buat saya nggak ada saya... ...saya senior yang nyanyinya udah hebat. Saya harus tanya juga... ...Mondo maunya dimana sih saya harus gimana gimana. Jadi itu yang dibilang kerjasama yang baik mungkin ya. Oke. Nah Tante sebagai musisi yang sudah sangat berpengalaman gitu. Terus akhirnya ketemu dengan musisi yang muda lah gitu. Iya. Beda nggak sih Tante karakter-karakter... ...musisi-musisi pada hari ini gitu dalam-dalam... ...misalkan Mondo kita anggap sebagai ranger juga. Iya. Dibanding sama jam waktu itu. Mungkin waktu itu ada hubungan yang lebih keras mungkin gitu... ...antara penyanyi dengan... ...kalau keras saya nggak nemuin ya musisi-musisi yang dulu... ...saya nggak ketemu yang kayak gitu. Kalau nggak saya kabur juga ya. Terus nyanyi. Terus nyanyi kali. Jaman tahun 70-an gitu industri musik kan... ...ya bisa dibilang... ...mungkin kebayangnya kaku kali orang-orangnya ya. Saya sih kebayangnya sih gitu sih Tante. Terus kayak mereka kan serba... ...memperhitungkan banget pasar segala macem gitu. Nggak sih justru asik. Justru saya banyak dibimbing gitu. Nggak ada mereka nerapkan... ...kamu harus seperti ini. Aku maunya kayak ini nggak? Paling ya itu tadi Rin... ...mungkin di Mbak Iceng Sinnya... ...diginin, dienakinya gitu aja. Kalau sama Mondo lain lagi saya... ...belajar itu tadi yang dirubah tadi di studio. Mendadak. Musisinya sama Mondo yang ngisi? Musisinya seperti biasa sih. Lava gitu. Lava, gitar, terus drumnya Afi. Oke. Bimo main siksofon juga. Ada aransemen-aransemen... ...khususnya kayak lo mikir kayak emang... ...nggulik lagi di Sixties lagi gitu nggak sih? Kayak ini kayaknya pada daerahnya Tanterin... ...yang seperti ini, 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 ini. Nggak sih kalau itu natural aja. Natural aja ya. Oke. Saya dengerin lagunya Mondo ke... ...seperti yang senior. Kebanyakan mereka semua fresh. Asik lagunya. Oke. Itu. Mana yang Tanterin paling senang? Ya lagunya Mondo. Yang baru maksudnya yang baru. Yang di... Tanterin yang baru ya? Iya. Maksudnya yang baru. Yang baru. Yang Dian Asmara ini. Oh yang Dian Asmara ini. Oke. Kalau lagunya Mondo saya suka yang dinyanyiin Daniel. Ya. Yang itu bimbang... ...tentang pegangan. Lagu Chandra. Bukan bimbang tanpa pegangan itu lagunya... ...lagu lama kan? Saifu berlari. Oh oke. Asik banget. Buat yang proyek film. Kecumbu. Kecumbu. Yang itu juga Tiga Dara. Tiga Dara. Tiga Dara. Oke. Oke. Mungkin... ...kita... ...segini dulu ngobrol-ngobrolan. Semoga nanti ada... ...waktu... ...lebih nasi pagi. Terima kasih. Semoga... ...sukses untuk... ...Diana Semaranya Mondo. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Sindu... ...untuk kesempatan yang diberikan... ...pada kita ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Gue Sindu Skuk. Sindu Alpito. Cabut dulu. Oke. Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-